Halo kawan-kawan apa kabar semoga dalam keadaan sehat jumpa lagi dengan saya di sambilan Garden video kali ini kita akan lanjutkan review kemarin dan hari ini kita akan panen ya kawan-kawan ini kangkung panen ternyata bisa lebih dari dua kali ini kecobaan masih kecobaan dan ini hasil pertumbuhannya kawan-kawan bahkan sudah sangat tinggi ya lebih dari 40 cm ini tumbuh sudah tapi bagian-bagian ini masih lembut ya batangnya cuman bagian bawahnya sudah kaku ya ini kawan-kawan batang lamanya sudah pasti bahkan ini sudah akarnya sepertinya sudah padat sekali kawan-kawan karena sudah beberapa kali panen ini ini panen yang ketiga ya sekarang ini akan panen ketiga kalinya nah ini kenapa harus saya panen karena ini kemarin kalau ada angin kencang dari arah sana ini teguling karena karena sudah melewati batas tembok saya ini jadi ketika angin kencang dari sebelah ya ini terdorong jadi teguling beberapa kali pas saya pulang kerja ternyata ini nutrisinya sudah habis tapi ini sudah segar kembali nah jadi ini harus saya panen karena akhir-akhir ini sering ada angin kencang kita akan potong dengan cara dipotong ya ini hasilnya kawan-kawan kalau dibawahnya ini baru saya tanamkan bibit pak coy di bawahnya itu sudah sampai melengkung melengkung ya lu di bawahnya itu sudah memanjang karena sepertinya kangkung ini kalau kelemahannya kurang sinar matahari dia akan melengkungnya dia tidak teratur kalau jadi tidak api kelihatannya ya kalau ini yang kena sinar matahari batangnya dia jadi besar dan kokoh nah ini saya menggunakan pompa micro bus brushless ya buat kawan-kawan yang baru saja tiba di channel saya ini ini pompa nya sangat kecil kalian lihat alirannya cuman dengan titik seperti ini karena ini saya menggunakan sistem DFT ini pompa nya seperti itu jadi untuk mengaliri 250an lubang tanam jadi untuk menghemat daya nah ini kita akan panen cara dipotong karena kalau saya biarkan juga ini seperti ini ya maksudnya terus tumbuh kita akan boros nutrisi kawan-kawan nutrisinya lumayan nih nyedot nutrisi karena dia sudah besar ya kasihan nanti yang baru kita tanam tidak kebagian dan kita akan cepat kehabisan nutrisi jadi kita akan potong kita akan panen ini batang sebelumnya ini akarnya sudah padat nanti panen kalau akan menggantinya ini lumayan susah maksudnya saat mengganti maksudnya maksudnya nah akarnya sudah padat oke saya kira itu informasi kali ini semoga bermanfaat dan menghibur kawan-kawan bagi kawan-kawan yang suka berkebun secara hidroponik sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih